Selamat datang, salam jumpa kembali dengan Starmus Ejepara channelnya Petani Muda Indonesia Selamat pagi, memodifikasi traktor untuk menekan biaya pertanian adalah topik bahasan kita pada kali ini Ingat, menekan biaya pengeluaran di dunia pertanian merupakan salah satu hal terpenting untuk menciptakan stabilitas di dunia pertanian Penasaran gimana modifikasinya? Yuk kita saksikan bersama Kita sudah sampai ke lokasi Kali ini untuk sampai lokasi saya bersama anak-anak Tadi ketika OTW balik lagi menjemput anak-anak untuk diajak bermain ke sawah Yuk lewat pak, sebrang Ini guys lokasinya guys, lokasi sawahnya untuk tempat kita syuting kali ini Ini sawahnya menyebrang kali kecil guys, itu traktornya sudah menunggu Lebih tepatnya kita bukan memodifikasi ya guys Tapi hanya membalik posisi roda Roda ini yang seharusnya untuk roda kanan itu seharusnya di kiri Kali ini cuma kita balik posisinya di sebelah kanan Jadi posisi aslinya seperti ini Seperti ini Kita degatkan Seperti ini Ini biasanya kita gandeng Kita gandeng supaya untuk ini lebih lebar Posisi aslinya seperti ini Nah kita cuma membaliknya seperti ini Dengan tujuan ketika nanti dilewati dengan krepyak atau roda yang kita modifikasi Kita balik kali ini Mampu menghancurkan tanah yang ada di bawah Karena ini posisinya dibalik Sehingga tertekan ini Tertekan apa ya Lingiran atau Lebih tepatnya apa ya Ya kita sebut saja lingiran ini Dengan posisi ini Kalau ini cuma roda aslinya ini hanya untuk berfungsi sebagai penggerak atau lewat saja Sementara ketika kita balik seperti ini Merupakan penghancur Penghancur dari tanah Ini kebetulan kalau ini tanah yang sudah kita lakukan Melakukan pentraktoran kemarin hari ini Hasilnya sudah Seperti menggunakan kultifator Nah Sementara yang akan kita bajak kali ini Itu tanahnya ini Ini posisinya Masih Apa ya Baru bekas singkalan Jadi ininya masih gede-gede Masih gede-gede Nanti akan kita praktekan langsung disini Praktekan langsung disini Bagaimana hasilnya Setelah memakai traktor yang kita modifikasi Yang sudah kita modifikasi Atau lebih tepatnya Kita balik krepiak atau rodanya Yang kanan taruh kiri Sedangkan yang kiri ditaruh yang kanan Ini semua Ide berawal dari Pemilik traktor Pemilihan traktor Masuk geng hidayat Traktor yang kita gunakan Untuk kali ini Jenis traktor 6,5 pk Capung Perlu diketahui juga Karena ketika ini Trakturnya semakin besar Maka Untuk hasil lebih maksimal Karena tekanan dari krepiaknya ini sendiri Itu lebih kuat Lebih maksimal Seperti itu Dan Lebih disarankan Itu pakai boxer Yang bertenaga diesel Kalau ini cuma Kita pakai bensin Tapi dengan ini saja Kita sudah mampu Kenapa Kita kali ini Bawa yang ini Yang capung Karena medan disini Lumayan guys Lumayan Curam-curam Masalah Ininya tinggi-tinggi Kalau disini itu Gumpeng Kalau Basah Indonesia Apa mas Gumpeng Gumpeng itu Inilah Terasiriknya Tinggi-tinggi Di area pegunungan ini Seperti itu Langsung saja Kita mulakan Untuk Pentraktoran Kali ini Langsung ditanyakan Dan Berangkat guys Ini Muternya Karena kebalik Disini Mampu Untuk Merusak Merusak Tanah Yang ada Di bawahnya Kemudian Yang di belakang ini Kita kasih garu Untuk meratakan Nah Seperti ini Untuk penyimbangnya Ini Yang harusnya Kalau pakai roda biasa Itu dia cuma lewat biasa Tapi ketika Pakai Ketika rodanya itu Dibalik Atau krepanya Dibalik Maka Hasilnya Bisa merusak Atau Menghancurkan Tanah Yang Kita lewati Seperti ini Nah Kemudian Yang di belakangnya Kita pakai garu Seperti biasa Nah Kita menuju Ke lokasi Yang Ini Belum Dilewati Traktor Sama sekali Nah Seperti ini Nah Seperti ini Kita tidak Harus beli apa Mas Hikeng Yang mahal tadi Kultifator Kultifator Harganya Sekitar berapa Kultifator Kultifator itu Harganya Sekitar Rp20 juta Kalau Alatnya lengkap Maka Dengan Alat sederhana Ini Kita mampu Menghemat Rp20 juta Guys Rp20 juta Maka Untuk Di Pertanian Angka Rp20 juta Itu Sangat Sangat Membantu Untuk Model Apa ya Daripada Untuk Ini Membeli traktor Lagi Mendingan Buat Beli Sapi Nah Kita Daktikan Ini Benar-benar Dihancurkan Oleh Roda Yang Kita Balik Ini Roda Asli Capung Bukan Roda Modifikasi Pembinan Ini Standarisasi Pabrik Cuma Kita Balik Saja Yang Yang Mana Kita Ingatkan Lagi Hanya Roda Kita Balik Yang Kiri Kita Jadikan Kanan Yang Kanan Kita Jadikan Kiri Baru Dilewati Satu Kali Sudah Remuk Guys Seperti Ini Seperti Ini Harus Dilewati Berapa Kali Apa Cuma Sekali Ini Tergantung Kita Mau Nanam Apa Ketika Ini Untuk Saat Ini Mau Ditanami Bawang Merah Jadi Harus Dilewati Beberapa Kali Supaya Ininya Benar-benar Menjadi Gembur Atau Pecahan Tanah Yang Sangat Kecil Seperti Ini Cara Kerjanya Seperti Kultifator Ya Ini Betul-betul Bisa Dilihat Dan Bisa Ditiru Seperti Ini Daripada Pembekakan Pembekakan Biaya Mending Kita Lakukan Hal Yang Seperti Ini Tapi Jangan Kaget Ya Guys Ketika Ini Roda Kita Balik Jalannya Gak Gak Bisa Cepat Seperti Seperti Traktor Traktor Pada Umumnya Kita Ininya Berbeda Untuk Kecepatan Karena Apa Kita Seperti Mencakul Seperti Ini Mencacah Bukan Mencakul Kita Seperti Mencacah Roda Terus Menerus Berputar Nah Seperti Ini Nah Seperti Ini Kita Tidak Memerlukan Jalan Yang Cepat Tapi Kita Memerlukan Teknik Yang Tepat Seperti Ini Ya Traktor Menghancurkan Dari Singkalan Yang Dilakukan Kemarin Seperti Ini Terus Lakukan Ketika Ada Tanah Yang Belum Kecacah Atau Belum Dilewati Atau Masih Kurang Halus Maka Kita Lewati Kembali Sampai Benar-benar Hancur Ini Rencana Mau Ditanami Bawang Merah Bawang Merah Semua Sudah Disiapkan Termasuk Pengairan Disitu Dibuatkan Sumur Dibuatkan Rodanya Mutar Dan Menghancurkan Hemat Biaya Hemat Pengeluaran Ya Ingat Daripada Untuk Membeli Mending Buat Beli Sapi Tadi guys Yang Berungkalan Berungkalan Telah Menjadi Halus Seperti Ini Ketika Kita Membalik Roda Lebih tepatnya Membalik Bukan Modikasi Kalau Modikasi Menambahkan Hal-hal Tertentu Atau Menambahkan Alat-alat Tertentu Tapi Kita Hanya Melakukan Membalik Roda Ketika Kita Lakukan Membalikan Roda Kita Tidak Harus Membeli Kultivator Atau Traktor Yang khusus Untuk Mencacah Seperti Ini Yang Harganya Mencapai 20 Jutaan Untuk Posisi Kultivator Komplet Ini Hanya Dengan Membalik Roda Hasilnya Seperti Ini Semua Tercacah Dengan Rapi Atau Benar-benar Lembut Kita Wawancara Dengan Yang Memodifikasi Cara Langsung Mas Sugeng Timbul Ide Seperti Ini Itu Dari Mana Atau Dari Youtube Atau Dari Leluhur Atau Dari Dinas Atau Dari Mana Itu Kebetulan Saja Pada Waktu Saya Pertama Kali Beli Traktor Posisi Roda Saya Itu Saya Balik Ternyata Jalanya Tidak Stabil Posisi Pertama Awalnya Bermula Dari Kebalik Masang Roda Tapi Malah Jalanya Berat Terus Saya Ini Hanya Coba Coba Untuk Lahan Yang Kering Ini Ini Saya Baru Mau Mencacah Itu Bingung Karena Tidak Punya Kultifator Saya Petani Pas Pas Modalnya Kurang Dari Sempurna Saya Sampai Sekitar 20 Jutaan Sekian Untuk Video Kita Kali Ini Semoga Ada Manfaat Manfaat Buat Kami Pribadi Dan Manfaat Buat Pengunjung Channel Pada Pada Umumnya Terima Kasih Dan Pastinya Salam Iju